Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ayur Aufsadha Pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang kosa kata bahasa sansekerta Supaya nggak bosen ya, belajar kosa kata terus gitu, biar nggak bosen Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan tata bahasanya yaitu Wianjanani Pada video sebelumnya tata bahasanya saya sudah sempat menjelaskan salah satu Wianjanani Yaitu Wargya dan Awargia ya Jadi ini dia, Wianjanani Pada video sebelumnya itu klasifikasinya saya jelaskan yaitu Wargya dan Awargia Oh ya, ini yang atas ini dibaca Wianjanani Jadi yang disebut dengan Wargya yaitu huruf-huruf masuk ke dalam konsonannya ya Yaitu Ka-ka-ga-ga-nga Jadi ini termasuk konsonannya ini termasuk ke dalam Wargya Kemudian Awargia yang termasuk dalam Awargia yaitu konsonan yang Jadi ini klasifikasi pada video sebelumnya ya Jadi mengapa saya ulangi ini menyebutkan klasifikasinya ini supaya teman-teman ingat Kalau teman-teman menonton video saya yang sebelumnya Kalau belum silahkan ditonton dan lihat linknya di bagian akhir video ini atau di deskripsi ya Mari kita lihat klasifikasi yang akan kita bahas di video kali ini Jadi Wianjanani lagi di klasifikasikan maksudnya pengklasifikasian yang lain Wianjanani ini di klasifikasikan menjadi karkasa dan merdu Karkasa ini artinya kasar ya atau keras kasar Jadi penekanan katanya itu kasar Yang menyebabkan gak enak didengar gitu Jadi karena penekanannya kasar kesannya itu tidak enak didengar gitu Dan yang selanjutnya itu merdu artinya lembut Lembut ya Jadi apa namanya penekanan dari huruf itu atau kata-kata itu enak didengar di telinga gitu Ayo lihat satu persatu yang mana termasuk karkasa mana termasuk merdu Karkasa Jadi disini saya kasih warna yang berbeda untuk poin yang akan saya jelaskan Jadi karkasa ini seperti saya katakan tadi adalah karena penekannya kasar gitu ya Kesannya kasar Yang termasuk yaitu Dua huruf pertama dari wargia Kemudian Dari wargia yang termasuk dalam karkasa yaitu yang tiga ini Sa-sa-sa Jadi dua huruf pertama dari wargia ini yaitu Kemudian dari wargia yang termasuk yaitu Sa-sa-sa-sa Jadi ini termasuk ke dalam karkasa jadi Penekanannya kasar gitu Mari lihat sekarang yang merdu Nah yang termasuk ke dalam merdu wianjana yaitu tiga huruf terakhir dari wargia wianjana Dan sisanya dari wargia wianjana yaitu Ya-ra-la-wa dan ha Jadi tiga huruf terakhir dari wargia wianjana yaitu Kemudian yang awargia wianjana termasuk ke dalam merdu wianjana yaitu Ya-ra-la-wa-ha Ini termasuk merdu wianjana karena enak didengar itu alasannya ya Jadi untuk yang merdu wianjana ini biasanya digunakan untuk menggambarkan seperti kata serenggara atau karana gitu Karena rasa-rasanya enak didengar kayak semacam gitu ya dijelaskannya Jadi kesimpulannya sudah saya klasifikasikan sendiri disini Maksudnya sudah saya klasifikasikan secara terpisah disini Mana yang termasuk karkasa Ini yang termasuk karkasa Dan mana yang termasuk merdu Mari kita baca lagi satu kali lagi Mana yang termasuk karkasa dan mana yang termasuk merdu Karkasa yaitu K-K-G-A Sorry Ini adalah karkasa Vianjana Kemudian meredu Vianjana Ini adalah meredu Vianjana Oke teman-teman, ini adalah penjelasan singkat mengenai Vianjana atau pengklasifikasi Vianjana yang kedua Setelah Vianjana sebelumnya, yaitu tentang wargya dan awargia Vianjana Dan yang ini adalah karkasa dan meredu Vianjana Pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan Vianjana juga Satu lagi klasifikasi dari Vianjana, yaitu Alpaprana dan Mahaprana Vianjana Sampai ketemu di video selanjutnya